Selamat akhir pekan teman-teman Selamat datang di channel saya Perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal Nama saya Dr. FNS Jadi sekarang kali ini saya akan bicara tentang mitos seputar keguguran Yang hari minggu-minggu gini santainya enaknya Kita ngomongin yang santai-santai Gak usah mikir, cukup dilihat aja Yang pertama adalah Kalau terjadi keguguran itu merupakan kesalahan dari ibunya Jadi itu sebenarnya salah Cukup banyak yang menanyakan sama saya Karena suaminya menyalahkan dia Kalau misalnya terjadi keguguran Jadi sebenarnya permasalahan keguguran itu kan Kita tahu setengahnya dari abnormal kromosom gitu ya Sisanya itu adalah faktor luar Kromosom itu dari awal terbentuknya antara suami dan istri Gak bisa itu semuanya itu disalahkan kepada istri Enggak, itu satu salah yang besar Itu hanya membuat istri Anda semakin jadi stres Jadi gak seperti itu Yang kedua adalah Menganggap remeh Keguguran itu ternyata jarang Jadi sebenarnya enggak Angkanya itu antara 10-20% loh teman-teman Ada yang literatur yang bilang lebih tinggi Itu artinya dari 100 sekitar 20 Itu terjadi keguguran Jadi apabila pernah terjadi keguguran Makan keguguran lagi gitu Atau akan lebih susah hamil Ini ada yang bilang iya Ada yang bilang enggak Kalau saya relatif Teman-teman mesti tahu Video saya yang sebelumnya ini saya menyebutkan semua macam-macam Yang biasanya terjadi keguguran berulang itu Kalau kita punya masalah di rahim Ada myom yang pertama Yang kedua itu ada autoimun Penyakit-penyakit sebelumnya gitu Kalau itu gak di terkontrol Tentu akan bermasalah Masuk akal ya teman-teman ya Kalau saya akan lihat penyebabnya apa Oke selanjutnya adalah Flek-flek Flek-flek atau pendarahan keram perut Tanda keguguran Ya jadi gini teman-teman Yang namanya pendarahan implantasi itu selalu ada Ada flek-flek ya Bukan berarti itu terjadi keguguran Yang menjadi bermasalah adalah Kalau misalkan keramnya itu terus-menerus diikuti dengan pendarahan Yang semakin lama semakin banyak Itu yang bermasalah ya Oke Lalu penyakit tertentu bisa meningkatkan resiko keguguran Betul teman-teman Yang pertama itu misalkan kita bicara tentang myom Myomnya itu ada di sekitar tempatnya berimplantasi Nah itu kemungkinan itu bisa berulang itu bisa Ataupun kalau misalkan teman-teman punya Gula darah yang tidak terkontrol Kalau teman-teman pengen tahu penyakitnya apa aja Simak di video yang ini ya Oke yang selanjutnya Mengangkat benda berat atau menggendong anak Ataupun berolahraga akan menyebabkan keguguran Rasanya enggak ya Kalau misalkan kita mengangkat benda berat aja bisa menyebabkan keguguran Itu berarti angkat keguguran akan sangat tinggi sekali itu ya Enggak itu salah total Nih selanjutnya harus menunggu 3 bulan untuk merencanakan kehamilan Ini masih banyak perdebatan teman-teman Ada yang bilang sebulan juga sudah oke Ada yang bilang 3 bulan atau 4 bulan sudah oke gitu kan ya Saya sendiri secara perbadi tidak menentukan 1 atau 3 bulan atau 6 bulan Itu tergantung dari penyebabnya Kalau misalkan sebelumnya ada penyakit diabetes Ya tentu kita harus kontorkan dulu ya kan Kalau memang sebulan atau 2 bulan belum cukup Ya kita kontorkan lagi seperti itu Kecuali kalau misalnya semuanya aman-aman aja Termasuk disini teman-teman persiapan secara psikis loh ya Gak hanya fisik ya psikisnya juga mesti siap gitu kan ya Tidak ada patokan teman-teman ya Lalu keguguran berkali-kali artinya tidak subur Kalau ini sebenarnya ada yang bilang tidak Belum tentu tidak subur ya Karena itu tergantung penyebabnya Kalau memang terjadi keguguran Apalagi sudah berkali-kali gitu ya Nah disitu kita harus evaluasi teman-teman ya Jadi gak usah pikirin dulu kalau dikatakan orang Oh gak subur lah atau pastinya itu beda Beda loh teman-teman antara gak subur sama gak bisa hamil Kalau misalkan anda terjadi keguguran Itu berarti sudah terjadi konsepsi Cuma permasalahannya ada di implantasi Mungkin gak bisa atau gimana Itu sudah berhasil Itu kemungkinannya jauh lebih tinggi Daripada teman-teman yang belum pernah hamil Tuh ya Cuma permasalahannya kita mesti lihat Dimana ini Oke ini pertanyaan paling banyak juga nih Dok mister saya hamil Lalu setelah saya semalam berhubungan Ternyata spot spotting spotting Besoknya ada flag flag dok gitu kan ya Ya memang pada kondisi-kondisi tertentu Ada yang diharuskan kita tidak melakukan senggama gitu ya Tapi bukan berarti senggama itu akan menyebabkan keguguran Enggak Memang ada kondisinya tapi tidak semuanya Misalkan teman-teman kalau misalnya ada area-area di bawah Itu kita melakukan pelvic rest teman-teman Apalagi sudah ada flag flag Ya itu jangan mulu Itu bisa Tapi bukan berarti di termester awal Ini akan menyebabkan keguguran Enggak Oke Makanan tertentu bisa menyebabkan keguguran Itu betul ya Jadi terkadang kita makanan-makanan itu Ada yang mengandung itu bakteri ya Entah itu salmonella, listeria Itu sudah banyak yang saya teman-teman lihat ya Jadi kalau misalkan teman-teman makan makanan mentah Misalkan atau makan makanan seafood Seperti kerangan-kerangan Jangan dulu Atau teman-teman makan makanan mentah yang sushi gitu kan Yang diteliti adalah bakterinya Salmonellanya ataupun listeria ataupun yang lain Bukan susinya Lalu Keguguran tidak dapat dicegah Apabila misalkan ada faktor-faktor Misalkan penyakit penyerta itu dihambat gitu kan ya Atau misalkan kita menghasilkan sel telur yang lebih baik Itu bisa dicegah ya Cuma permasalahannya Pertanyaannya disini adalah Apabila sudah terjadi keguguran Itu apakah bisa dicegah atau enggak Itu tergantung pada saat itu Apakah bayinya masih hidup atau tidak Jangan-jangan sudah keluar sebagian Atau sudah pecah misalnya Sudah ada tidak ada airnya Kering gitu kan ya Itu tergantung pada saat pemeriksaan Sudah sampai mana ini tahapnya Seperti itu teman-teman Tapi kalau misalkan untuk prevent Kita bisa lakukan cara-cara seperti saya sebut kemarin Yang terakhir Stres bisa menyebabkan keguguran Ini saya baca beberapa kontroversi ya Ada yang bilang iya Ada yang bilang tidak Kalau menurut saya secara tidak langsung itu ada hubungannya Memang kita tahu teman-teman Setengah itu adalah permasalahan ekromosom Permasalahan ekromosom itu Bisa bermasalah karena sel telur dan Atau sperma bermasalah Dan sel telur ini ada sekitar 95% ada di sana Kenapa sel telur ini bisa bermasalah? Biasanya karena pembentukannya tidak baik Pembentukan tidak baik itu terjadi karena hormonal Hormonal itu yang mempengaruhi bisa dari stres Telurnya jadi pematangannya jadi tidak bagus Hindari stres itu adalah secara tidak langsung Untuk pembentukan sel telur Dia pembentukan sel telur itu jadi kita menghindari adanya abnormalitas Dari maternal gametogenesis Gimana? Ngerti gak? Santai aja Kan ini akhir minggu ya Semoga video saya kali ini bisa memberikan informasi tambahan Akhir kata saya Dr. Harpena Saya mengucapkan terima kasih Selamat akhir minggu Terima kasih telah menonton!